Jumlah marketing yang ada saat ini Atau sebelum ada juga tak faham Komitmen waktu kita Rencana, lokasinya Tentu dalam promosor tersebut kita akan lihat Rencana lokasinya kalau itu dibuka Itu dimana, ya rukus diri Apakah sewa Jadi promosornya tidak perlu Apa namanya, betul semua Terpilih ya Harus di-set partner terbaik Jadi, ya menjual Supaya, tapi tetap yang lalu Sebenarnya juga Ya itu sih promosornya Ada lagi? Ya Kamu tadi bilang yang Ada apa itu ya? Bisa semua ya? Oh ya Jadi kami, sekarang lagi lalu nama desain Kami desain itu dengan kurbani Kurban ini adalah desain Episentrum dan bakritowa Nah, kami ada pelatang desain Dan kami membuat dua Office tower Ya, dua besar Tapi setelah kami pikir-pikir Office itu orang mau beli Kalau sudah jadi Itu pertama ya Office, orang beli kalau sudah jadi Dan office itu Susahnya kalau jual office Itu adalah Juwala masih ke tuan porin Ya, juwala ke tuan porin Jadi, bukan jual ke orang Ke individu Nah, akhirnya kami putuskan Office ada Jadi nanti Produk yang pertama Di bagian bawah itu adalah Ruko Strata Ya, Ruko Strata Belinya langsung tiga lantai Ya, dan Cukup menarik kenapa? Karena Starting price kita Tentu pasti di bawahnya Ruko HGB Sementara kalau kita mau Di beli di daerah Sepo Susah sekali Karena masih undian Ya, masih undian Jadi, investor itu banyak yang Stress juga Nah, kalau di tempat kami Tentunya Karena produk kami Juga Gak terlalu banyak Ini akan jadi satu kesempatan Buat investor Lalu di bagian atas itu Apa? Di bagian atas itu adalah Soho Kenapa kami bikin Soho? Karena Soho itu Selain kantor Soho bisa dijual kepada individu Nah, data ini gak sembarangan Tapi saya dapatkan dari Majalah SUA Ya, majalah SUA Memungkinkan bahwa sekarang Yang lagi bertumbuh itu Itu bukan Konglomerasi Atau perusahaan-perusahaan yang besar Tapi yang dibutuh ini adalah Kau profesional profesional Misalkan contoh Fotografer 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 ini Dia tuh gak butuh kantor besar Dia tinggal di atas Di bawahnya itu adalah Untuk dia workshop Kemudian Wedding organizer Lantai atas dia buat tinggal Lantai bawahnya Untuk ketemu sama klien Apalagi misalkan Desain interior Di bawahnya workshop Atasnya akan terang Ya, misalnya Mesanya 20 meter Jadi kurang lebih sekitar 90 meter Dan ini akan jadi Niche market Ya, niche market Kenapa? Karena kita Tidak bersaing Ya, di daerah Kita tidak bersaing Dan lokasi kita itu Di depan Kelapa house-nya alam sutra Jadi di jalur sutra Ya, di jalur sutra Jadi Besar itu 100 x 100 meter Jadi sangat-sangat Ya, saya ingin Dua tanya Saya sudah sih Menganggapi Soal properti Karena Bisisnya akan beda Cuman Saya ingin Untuk Pak Akin Seperti yang Apakah boleh Pak? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Polisi itu Terima kasih Terima kasih Jadi Saya kenal Pak Asim ini Sudah lama Sama Pak Heri Sama Bu Yanti Jadi Pak Asim juga Sama Pak Heri Ikut sekolah property Property Tertinian Club Dan Tertinian Club Jadi Saat ini Member property Tertinian Club Itu lagi praktek Dia lagi praktek Untuk membuat Sebuah project RUCO Ya Project RUCO Yang dinamakan ini Golden Serpong Square Di sini Dekat dengan Lokasinya Dari Intermark Superblock Intermark Superblock Itu adalah Sebuah Superblock Di mana Salah satu Shareholder Ini di depan Jalan Raya Dan rencana Harga pendana 2,8 miliar Ya Dan ini salah satu Projek Di mana Saya juga Ya Ikut bangga Nanti Buat para Marketing agent Yang ingin Ya support Untuk bisa jadi Karena 8 unit 2,8M Di Jalan Raya Sepol Kayak susah ya Nah ini kesempatan Saya bilang Kenapa kok murah Karena Tujuan utamanya Bukan untuk profit Tapi Tujuan utamanya Untuk praktek dan belajar Jadi belinya bisa Lentuk Ya Nah ini nanti Boleh disebarkan juga Setelah ini nanti Boleh Pegang layarnya Boleh 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 Lentuk Boleh Boleh Terima kasih Terima kasih juga saya mendirikan panggilan pertama di Indoproperti Info, Anda setelah percayaannya. Jadi terima kasih banyak-banyak yang bisa berikutnya ya. Semua juga ini karena beratungannya. Saya juga waktu itu, saya bukan mau wajah, saya sharing ya Pak ya. Aku itu sebenarnya Indoproperti ini sudah hampir 4 tahun berjalan. Kemudian, saya dengar dari Ibu Wendy, konser Indoproperti, bahwa dia akan merger. Sejak saat itu saya bingung gitu ya. Tuhan, bagaimana ini saya mau yang mana gitu. Memang penawaran cukup banyak ya. Saya mau saya sebut brand. Kemudian, saya, Pak Jimi minta pergulungan saya. Karena Pak Jimi teman saya di hari ini. Jadi, saya sampai doa puasa juga waktu itu. Pak, saya doa puasa, Pak. Ini saya bingung nih model kesini yang mana gitu. Rupanya hari ini adalah jawaban Tuhan. Bahwa saya akan mempunyai partner dengan Pak Pong, Property & Co. Dan kebetulan saya adalah member yang pertama. Memang saya mengambil keputusan itu karena saya percaya gitu ya. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Saya enggak tahu dengan kanyakan bagaimana, tapi saya percaya. Bahwa ini dari Tuhan dan ini yang terbaik. Seperti juga dengan produk-produk Sumalecon ya. Seperti Pak Pong kan punya produk-produk Pat Limiti dan sebagainya gitu. Seperti Sumalecon pada waktu saya menjual Menara 1 ya. Itu kan hanya berupa gambar dan belum ada wujudnya. Menara 1, bukan 2 unit. Terus, jadi kalau saya tuh hanya belajar gini. Kalau saya percaya, ya percaya aja gitu. Itu adalah iman. Walaupun saya tidak melihat ke depannya. Tapi saya yakin bahwa akan baik gitu. Seperti Menara 1 pada waktu saya jual gitu. Mungkin ya ini belajar dari Pak Pong di sedikit Bapak Masih juga ya. Seperti juga ini kan belum ada apa-apanya gitu ya. Dan yang berupa tanah kosong. Seperti tanah kosong tapi pada waktu saya jual Menara 1 itu, 16 juta per meter. Orang gak ada yang mau. Hanya 2 orang yang beli. Tapi sekarang setelah jadi, 30 juta pun gitu orang gak mau jual. Itu artinya. Jadi, sejak saat itu, sejak saya masuk ke properti 4 tahun yang lalu, saya mulai mokti bahwa sebetulnya properti itu sangat luar biasa. Kalau kita jalankan. Saya bantu terutama di properti. Jadi di Triniti, kebetulan saya sebagai assistant director mengerjakan operasional. Lalu juga di properti terpikir yang telat. Saya juga membantu membimbing untuk setiap kelasnya. Dan sekarang dikasih kesempatan lagi oleh Pak Bok untuk membantu di properti itu. Nah, untuk segala macam pertanyaan teknik kompuk placement, nanti saya akan handle pabok urusan ke public, ke training, ke umum. Kalau saya ya, bagian kita kenal. Nanti mungkin sama teman-teman, kita bisa terkotak kenal, kita bisa sharing-sharing. Setelah terjun di properti aku, nanti mungkin urusan placement dan internal lebih banyak saya. Mungkin seperti itu aja, terima kasih. Bu Yandu udah mendalam kita untuk di-sharing disini. Mungkin selanjutnya lebih ke acara rata-rata aja. Kita disini juga, sebenarnya untuk bisnis sampai siap secara kristasi maupun ini, juga belum. Kita lagi mengurus legalitas. Hari ini lebih agar. Mungkin ya, teman-teman, perkenalkan sama saya masih layu. Ya, mungkin beberapa ada yang udah kenal. Ya, hari ini juga. Ya, itu ya. Hal yang mengenai Mississippi itu adalah tapi buatan balusi dari saya kan. Ada rasa Buren, ada rasa Tuna, ada rasa Orjong, saya cuma kritik dan sarangnya ya. Terus, Marcella? Oh, ya. Outlet-nya di ini, di Mall Artagati. Di food court, 2-1-2. Terpaksa, nggak mau makan besok. Jadi, ya. Berapa nutzen tadi? Ha, 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 ha... Karena ini berapa��lah. Ha, 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 ha... Hahahaha, tidak bisa. Ha, 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 ha... Ya, ya. Iya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Itu saya... Membeliapaknya di Melbourne, Australia. Jadi kalau memang, karena gini ya, sekarang kan banyak trend gitu, ini dulu anak-anaknya sekolah-sekolah di Australia, di sana itu kan kalau kita sewa apartemen, mereka membayar misalkan 1 bulan 3.000-3.500 USD. Nah, kalau memiliki apartemen di Australia itu dengan sistem KPR, itu kita punya kecilan yang kira-kira sebesar kalau kita sewa gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita pikir, kenapa daripada kita sewa, nggak dapat isi apartemen, kenapa kita nggak beli, kita KPR gitu ya. Misalkan kita ambil 2 kamar, yang satu buat anak kita, yang satu kita sewain. Dengan 2 kamar itu, kita sudah bisa sambil bayar, sambil 5 sewa, dan kita bisa memiliki 1 apartemen gitu ya. Nah, konsep ini yang kita akan jalanin, supaya ibu-ibu atau investor yang memiliki pemikiran ke depan, itu bisa juga sambil membiayai anaknya, sambil juga menginvestasikan gitu. Artinya, tidak sia-sia membayar uang kos atau uang sewa apartemen, tapi akhirnya dapat apartemen gitu. Nah, biasanya itu kita ada acara last gathering, apartemennya itu namanya platinum, letaknya itu di urban, dan areanya itu cukup bagus kalau kita sekarang di Jakarta ini seperti di Senayan. Iya, iya, iya. Jadi areanya cukup bagus. Bukan di daerah yang mati, kalau di CBD atau di ofis, itu biasanya jam 4 sore, udah sepi. Terima kasih. 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 Terima kasih.